Labdoor, emang kalau kalian beli produk harus ada labdoor-nya? Nah, hari ini kita bakal bahas. Nah, akhir-akhir ini kan aku banyak lebih aktif di TikTok. Nah, setiap aku posting atau beberapa temanku posting soal sebuah brand baru atau sebuah Wiprotein itu selalu ada yang komen kayak masalah, kalau nggak labdoor nggak valid, kalau nggak labdoor percuma aja. Nah, kalian yang komen-komen kayak gitu tuh jangan biko lah. Kalian mungkin juga nggak ngerti labdoor itu fungsinya buat apa. Nah, di sini coba aku bakal menjabarin, menurutku sendiri setelah aku research dari website labdoor, labdoor itu seperti apa sih? Pertama, buat kamu yang nggak ngerti labdoor, labdoor itu adalah perusahaan yang ngetes-ngetes Wiprotein. Dan dari sini aku juga lihat ya, kalau dia menentukan sistem grading-nya, sistem penilaiannya itu dari banyak faktor. Cuma yang menurutku paling besar faktornya adalah kesesuaian antara nutrisi yang diklaim dan juga nutrisi yang sudah diuji oleh labdoor-nya sendiri. Jadi misalnya, sebuah Wiprotein ngeklaim rasio proteinnya 70%. Nanti labdoor bakal bawa tuh ke lab-nya dia, dia uji lab. Nah, hasilnya berapa? Kalau misalnya bener-bener sama 70%, oke, berarti grading-nya bagus. Karena sesuai dengan apa yang diklaim. Menentukan bagus enggaknya Wiprotein, kamu tidak bisa melihat dari satu faktor. Tapi kamu harus melihat dari dua faktor. Pertama, adalah dari nutrition fact-nya. Yang kedua, baru dari akurasi nutrisinya. Karena percuma juga, kalau kalian beli brand yang agak berkatakanlah, hasilnya sesuai. Tapi rasio protein cuma 40-50%. Ya, menurutku itu kamu agak percuma juga beli Wiprotein. Karena memang rasio protein 40-50%, kamu beli sisanya beli apa? Beli filler kan? Beli karboidrat, beli fat. Sedangkan kita beli Wiprotein itu cari proteinnya. Tapi yang nomor dua lebih kampret lagi. Kalau kamu beli sebuah Wiprotein yang rasio 80-90%, tapi setelah diuji lab, keluarnya cuma 40-50%. Nah, itu lebih kampret. Kenapa? Karena enggak jujur. At least kalau kamu yang beli yang pertama, itu kamu beli sesuai dengan apa yang kamu lihat di depan matamu sebelum kamu beli. Kamu baca nutrition fact-nya, oke, aku sesuai, aku mau beli. Oke, hasilnya sesuai. Tapi kalau yang nomor dua, kamu sudah beli, oke. Ini Wiprotein bagus banget nih. Harganya murah nih, aku beli. Setelah diuji lab, kok cuma 40-50%? Nah, itu yang lebih kampret. Jadi, ini saling bersinergi ya. Kamu enggak bisa bilang Wiprotein bagus cuma dari satu sisi, tapi kamu harus dari dua-duanya. Yang pertama, nutrition fact menentukan bagus-bagusnya Wiprotein. Yang nomor dua, uji lab menentukan jujur enggaknya sebuah brand Wiprotein. Apakah labdoor bisa menjamin kalau apa yang dites di labdoor dan apa yang kalian beli di Indonesia barangnya juga sama? Karena aku enggak tahu ya, apakah tiap base produksi dikirim ke labdoor baru dia uji. Coba, apakah hasilnya sama terus apa tidak, aku enggak tahu. Karena agak jarang diupdate kalau buat website labdoor, bukan tiap batch tauku, tapi tiap kayak ada sertifikasi ada masa expired-nya. Jadi, kita enggak bisa menentukan apakah batch 1 sampai 2 itu 100% sama. Dan menurutku, ya karena tadi, karena kamu enggak bisa menentukan bagus-bagusnya Wiprotein cuma dari satu sisi, ya labdoor ini juga termasuk yang nomor dua, yang menentukan apakah nutrition fact-nya akurat atau tidak. Bukan menentukan bagus-bagusnya sebuah Wiprotein. Dan sejujurnya, kalau aku lihat, lab di labdoor sama lab Indonesia itu enggak ada bedanya, sama-sama aja. Hasilnya enggak mungkin berbeda jauh. Katakanlah meleset rasio protein, paling cuma selisih 1 sampai 2%. Enggak mungkin selisih 20-30% itu enggak mungkin. Dan menurutku, kalau aku enggak tahu ya, karena kalau aku baca dari websitenya labdoor, labdoor itu menggunakan dua cara mencari uang. Di sini ditulis ya, di websitenya ya. Yang pertama dari komisi marketplace, yang nomor dua adalah dari offering service. Jadi dia meng-offering, dan aku enggak tahu sistem offering service ini seperti apa. Karena kalau aku baca dari websitenya dia, dia itu ngambil sampel random dari market. Oke, tapi kalau labdoor yang dulu memang kebanyakan brand yang dites itu kan brand-brand luar, brand-brand Amerika sendiri. Karena BTP buat kamu yang enggak tahu, labdoor ini berada di San Francisco. Dan menurutku, kalau kalian lihat labdoor sekarang, itu kan banyak yang menominasi brand Indonesia sama brand India. Nah, aku enggak ngerti ya. Maksudnya cara dia beli sampel di Indonesia itu seperti apa? Apakah dia beli dari Tokopedia, Shopee, atau dari TikTok? Enggak tahu gimana sistemnya. Jadi menurutku, daripada jauh-jauh kamu lihat labdoor, mending kamu beli sebuah web protein, kemasan kecil aja, 2LB. Kamu urunan sama teman-temanmu, berlima, berenam gitu. Kamu urunan 50 ribu per orang. Kamu bawa ke Uji Lab, kamu bawa ke Lakisda, atau kamu bawa ke Saraswati. Kamu cek dry basis protein. Nah, nanti bakal keluar hasilnya berapa. Nah, kamu tinggal cocokin aja apakah hasil yang dikeluarkan oleh Saraswati ataupun di Lakisda ini sesuai dengan nutrition pack yang di-blame oleh produk tersebut. Nah, itu mungkin lebih simple. Kenapa? Karena kalau katakanlah dia beli random sample di Indonesia, terus dikirim dari Indonesia, itu kan butuh waktu lama buat sampai ke sana. Dan kena panas, kena segala macam, dan belum tentu juga sampai sana langsung di Uji Lab, kita kan juga enggak ngerti sistemnya kayak apa. Jadi menurutku, daripada kamu jauh-jauh ke sana, ngelihat labdoor, mending kamu ke Saraswati, deket sama tempatmu, di kota-mu juga ada, terutama buat kami Jakarta ya. Setahu aku Saraswati Jakarta itu lebih banyak. Dan kamu tinggal bawa Uji Lab, kalau hasilnya sesuai, oke, kamu lanjutin pakai bareng teman-temanmu, kalau enggak sesuai, yaudah kamu silahkan kamu ganti brand way protein. Simple kan? Itu dan itu lebih mudah juga. Kamu enggak nunggu lama juga, dan kamu juga yakin karena kamu beli dari ofisial, dan kamu yakin produk yang kamu beli dan produk yang kamu biasa konsumsi itu juga sama. Simple kan? Jadi menurutku, sebelum membeli produk, yang kalian harus pertama lihat adalah Nutrition Pack-nya. Yang kedua, baru, kalian harus lihat dari brand-nya, karena brand sama dengan trust, brand sama dengan kepercayaan. Kalau brand-nya sudah aneh-aneh, udah, mending kalian enggak usah aneh-aneh lah. Jadi sebelum beli produk, jangan tertakus sama labber doang ya, kalian harus lihat dari beberapa faktor yang lain. Sekian aja video dari aku, semoga bisa membantu kamu, sampai jumpa di next video. Dadah! Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax